Hai guys, saya Pitu Si Ugen, welcome back to my channel, nama aku Tia and welcome to Skincare Genit dimana aku akan membahas sebuah topik skincare selama 3 menit dan topik hari ini adalah skin barrier jadi aku tuh sering denger orang-orang di sekitarku tuh ngeluh kalo kulitnya gampang iritasi gampang gak cocok kalo pake produk skincare baru terus sering jerawatan dan lain-lain kalo kalian juga ngerasain hal-hal yang sama, tonton video ini sampe abis ya jadi skin barrier nama ilmiahnya adalah stratum corneum atau sering juga disebut lipid barrier atau moisture barrier dia ini adalah lapisan terluar dari epidermis, terdiri dari sel kulit mati atau corneosides dan lipid lipid ini tersusun dari ceramides, kolesterol, yaitu yang membuat kulit kita jadi elastis, dan free fatty acid nah fungsi skin barrier seringkali dianalogikan sebagai pagar batu bata jadi sel kulit mati berperan sebagai batu bata dan lipid berperan sebagai semen, yaitu yang menyatukan semua elemen mereka ini berfungsi menjaga kebaikan entera kulit agar tidak keluar dan melindungi kulit dari keburukan eksternal kalo skin barrier kita rusak, bisa terjadi trans-epidermal water loss, yaitu kandungan air dalam kulit mudah hilang sehingga kulit dehidrasi selain itu keburukan dari luar seperti polutan, alergen, bakteri jadi mudah masuk sehingga kulit jadi lebih sensitif, mudah iritasi, dan mudah berjerawat nah skin barrier aku tuh rusak gak sih? jadi gejala kerusakan skin barrier itu bisa berupa kulit kering, dehidrasi, gatal, mengelupas, iritasi, kemerahan, terasa terbakar, atau perih oh dan jangan salah, kulit berminyak juga bisa mengalami kerusakan skin barrier justru, produksi minyak wajah yang berlebih adalah indikasi bahwa kulit kamu sedang berusaha mengompensasi skin barrier kamu yang rusak penyebab utama kerusakan skin barrier itu ada tiga, yaitu over exfoliation, memakai bahan skincare yang mengiritasi, dan pembersihan wajah yang terlalu keras seperti menggunakan pembersi wajah yang pHnya terlalu alkalin, kemudian sabun yang terlalu kesat, menggunakan air yang terlalu dingin atau terlalu panas, dan terlalu sering cuci muka jadi kamu cukup cuci muka dua kali aja ya sehari kerusakan skin barrier bisa juga disebabkan oleh beberapa penyebab lain seperti berikut ini nah sekarang, kalau aku udah tau skin barrier aku rusak, aku harus apa? pertama, stop exfoliating terus evaluasi lagi skincare rutin kamu pakai cleanser yang gentle, kemudian pakai moisturizer, utamakan cari yang mengandung bahan-bahan seperti ceramide, glycerin, hyaluronic acid, atau basically any fatty acids ya kemudian hindari bahan-bahan yang berpotensi mengiritasi seperti fragrance atau parfum, essential oils, dan alkohol setelah itu pakai sunscreen, dan konsumsi makanan atau minuman yang kaya akan omega, contohnya seperti chia seeds, walnut, dan fish oil oke, sekian skincare genit episode skin barrier hari ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan share ke semua teman-teman kalian terus komen juga di bawah ya kalau kalian punya pertanyaan atau request thank you for watching, I'll see you in my next video bye-bye ?", Muhammad, selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!